. Warga menanggapi format Sulawesi Tengah sepihak mengklaim dua perusahaan di Sium Batu. Reportika, Morowali Sulteng, terkait berlangsungnya aktivitas dua perusahaan yang diansir dalam pemberitaan media mengenai aktivitas ilegal mining perambahan kawasan hutan oleh PT Cahaya Ginda Gandhi, CGG, dan PT Graham Mining Utama, GMU, di Desa Sium Batu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Yang dinyatakan langsung oleh Koordinator Presidium Format Sulteng, Sidik Muharam, yang menyatakan kedua perusahaan tambang diduga kuat melakukan penambangan serta perambahan kawasan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH, yang kemudian mengakibatkan kerusakan hutan di Desa Sium Batu akibatnya berdampak pada kelestarian serta kerusakan hutan sebagai modal besar generasi akan datang hingga terjadi pencemaran laut. Dibantah keras oleh salah seorang tokoh masyarakat Sium Batu mewakili warga lainnya, sengaja nama tidak dipublikasikan. Menurutnya pertanyaan KORP, Presidium Format Sulteng sepihak, karena tidak melihat serta menelak asas manfaat yang selama ini telah diberikan kedua perusahaan kepada masyarakat Sium Batu dan sekitarnya. Menurutnya, pemberitaan yang diterbitkan tersebut kami tidak menyalahkan pihak media, karena media bersifat independen terbuka terhadap hak berkomentar sesuai UU Pers nomor 41 Tahun 1999. Namun sumber berkata di sini dirinya selaku warga menanggapi sikap pernyataan yang telah disampaikan oleh koordinator tersebut tidak relevan dan tak sesuai dengan kenyataan yang dialami warga Sium Batu dan sekitarnya. Jika memang kebetulan terjadi pencemaran seperti yang terlihat dalam foto berita hal itu, bukanlah rahasia umum kita mengetahui sendiri bagaimana kondisi cuaca di wilayah Morowali yang selalu diguyur hujan tentu saja berpengaruh pada area lintasan air yang terbawa ke laut sudah pasti akan membuat perubahan warna air laut dan area lainnya yang dialiri air hujan. Itu namanya bukan pencemaran faktor alam kondisi cuaca. Bila memang terjadi kerusakan atau pencemaran laut dan sungai sudah banyak yang terpapar atau tepar tersiar di publik, toh sampai detik ini belum ada yang terkabar teracuni atau banyaknya ikan laut yang mengapung akibat pencemaran. Tukas sumber. Masih menurut sumber, malah sebaliknya kehadiran dua perusahaan di wilayah kami telah memberikan dampak positif, mulai dari bantuan untuk perkek sampai bentuk kompensasi royalti, fee dari tongkang serta bentuk bantuan lainnya, belum lagi telah mengurangi pengangguran di desa kami. Ditambah lagi bila ada bencana seperti banjir pihak perusahaan langsung melakukan tindakan dengan menurunkan alat berat sehingga dapat menamalisir terjadinya dampak yang bakal merugikan warga. Nah hingga saat ini menurut kami, warga telah terbantu adanya dua perusahaan di wilayah kami. Olehnya kami menilai kedua perusahaan telah sesuai prosedur dalam pengembangan aktivitas sebagai perusahaan. Tidak ada yang menyalahi, papar sumber. Kembali ditambahnya, intinya sebagai warga bukannya membelah kedua perusahaan tetapi kami tidak mau merusak isi belanga kami. Warga percaya tidak mungkin kedua perusahaan tidak mengantongi sejumlah persyaratan izin maupun lainnya. Buktinya saja sampai saat ini masih tetap optimal melakukan aktivitas. Sudah barang tentu pemerintah jauh lebih mengetahui bentuk persyaratan setiap perusahaan yang akan melakukan investasi di Morowali. Ketika perusahaan melakukan aktivitas lalu memberdayakan masyarakat dan menyepakati semua bentuk prosedur sudah barang pasti tidak ada yang salah. Selama ini kami menilai kedua perusahaan faham akan aturan. Jadi menanggapi miris terhadap kedua perusahaan jangan sampai gagal faham, apalagi tidak mempunyai bukti kuat. Jangan memakai hasil penglihatan atau realitas sepihak, pungkas sumber dari Morowali Sulawesi Tengah Darman Reportika melaporkan.